Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Nama Allah, Al-Jabbar, Al-Jabbar ini, dia maknanya sangat mirip dengan Al-Azim, Al-Mutakabbir, Al-Qohar, jadi mungkin kita bilang yang maha kuasa, berkuasa. Al-Jabbar, dan Al-Jabbar datang dalam Al-Quran. Datang dalam Al-Quran dalam satu ayat, dalam surat Al-Hasyar ayat 23. Al-Quran, surat Al-Hasyar ayat 23, itu Allah SWT berkirman, Allah mengatakan, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tiga makna ini, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir ini, maknanya mirip-mirip, tapi tentu ada mana yang spesifik di antaranya. Seperti Al-Aziz, bisa dimaknanya maha perkasa, makna juga maha memaksa, Al-Qohar, Al-Jabbar pun demikian. Dia berkuasa, nanti akan kita jelaskan maknanya lebih lanjut, InsyaAllah SWT, tentang makna Al-Jabbar. Tapi Al-Jabbar secara bahasa, kembali kepada tiga makna. Yang pertama, Al-Jabbar, secara bahasa, artinya adalah, yang memaksa. Jadi, Jabarahu, kalau dalam bahasa Arab, Jabar al-Rajul al-Amr, yaitu seorang memaksa orang lain, Jabarahu. Ajbarahu, yaitu memaksanya. Ajbarahu, dikatakan, Jabarahu. Ajbarahu artinya, memaksanya. Di antara maknanya adalah, Al-Jabbar artinya adalah, Al-Azim At-Tawili. Al-Azim At-Tawil. Yang agung dan tinggi. Ini, seperti film Allah SWT, dalam s.a.w. ma'idah. Qalu ya Musa, inna fiha qawman jabbarin. Ketika Nabi Musa menyuruh, Bani Israel untuk berperang di, masuk ke dalam Baitul Maqdis. Dan untuk memerangi, orang-orang yang telah menguasai Baitul Maqdis. Maka, Nabi Musa menyuruh mereka memerangi orang-orang tersebut. Apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa, inna fiha qawman jabbarin. Wa inna lana dhukullah hatta yakhruju minha. Yaitu, wahai Musa, di Baitul Maqdis ada jabbarin. Yaitu orang-orang yang besar dan tinggi. Besar dan tinggi-tinggi. Sehingga akhirnya, orang-orang Bani Israel tidak mau berperang. Ini jabbar artinya tinggi ya. Dan ini diambil dari bahasa Arab, disebut juga. Kalau ada korma yang tinggi, disebut dengan al-jabbar. Korma yang tinggi. Korma yang tinggi. Disebut dengan al-jabbar. Al-jabbar ya. Korma yang tinggi disebut dengan al-jabbar ya. Ini salah satu makna dari al-jabbar. Sehingga kalau korma tersebut tinggi. Fata yadul mutanawil. Kata al-azhari. Al-jabbar ya. Fata yadul mutanawil. Sehingga orang yang tidak mau megang, tidak sampai. Ada korma yang kita bisa pegang, apa namanya. Buahnya kita bisa petik langsung. Ada korma yang tidak bisa tanggung. Kita tidak sampai. Nah, korma sudah sampai tinggi-tinggi disebut dengan al-jabbar. Disebut dengan al-jabbar. Kemudian makna yang ketiga. Al-jabbar khilaf ul-qasr. Al-jabbar itu. Al-jabbar lawan dari khilaf ul-qasr. Al-qasr dalam bahasa Arab artinya patah. Lawannya adalah tidak patah ya. Tidak patah. Nah, apa namanya. Kalau dalam bahasa kita ketika seorang misalnya tulangnya patah. Maka dibalut agar dijaber ya. Kemudian misalnya juga ada orang kesusahan. Maka dijaber itu ditambal. Itu dibenahi. Itu namanya al-jabbar. Ini disebut dengan. Makanya kalau dalam istilah haji. Ketika seorang melanggar. Disebut dengan dam jubron. Ketika dia melanggar, dia harus bayar dam. Dam itu disebut dam jubron. Itu dam yang dikeluarkan atau hewan yang disembeli sebagai penambal. Sebagai pembalut luka yang terjadi ya. Itu namanya al-jabbar. Ini secara bahasa. Secara bahasa al-jabbar kembali kepada tiga makna ini. Itu yang pertama adalah yang memaksa. Memaksa untuk melakukan apa yang dikendaki. Yang kedua maknanya adalah yang tinggi ya. Yang tinggi, yang kuat. Yang ketiga adalah Jibril Kasar. Yang menambal kekurangan ya. Yaitu menambal kekurangan. Menggenapkan kalau bahasa kita apa ya. Menggenapkan. 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 Jadi ini kira-kira makna al-jabbar secara bahasa. Kalau kita tahu makna al-jabbar atau al-jabbar secara bahasa. Maka kita sekarang bawakan makna ini kepada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa makna al-jabbar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama. Ini secara bahasa. Makna al-jabbar terkait dengan Allah. Kita kembalikan kepada tiga makna tersebut yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama. Al-jabbar. Artinya yang memaksa makhluk-makhluknya bahwasannya tidak ada makhluknya yang keluar dari kehendaknya. Yaitu yang memaksa makhluknya sehingga tidak ada yang keluar. Keluar dari kekuasaannya. Makhluk mengikuti aturan. Hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu artinya apa yang Allah kendaki maka yang terjadi itu yang terjadi. Makhluk memang diberi erodah, diberi pilihan. Tetapi apa yang terjadi adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkendaki sesuatu, maka dia tinggal mengatakan jadi maka terjadilah. Kemudian juga Allah berfirman. Tidaklah apa yang kalian kendaki kecuali di bawah kendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Benar makhluk memilih. Silahkan. Saya ingin beriman dari iman yang kufur-kufur. Tetapi tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dengan seorang yang tidak mampu. Seorang raja yang lemah. Yang dia tidak bisa menjalankan aturannya. Yang dia tunduk kepada orang lain. Kepada bawahannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Semua yang terjadilah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia putuskan melakukan yang terjadi. Yang diputuskan itu yang berlaku. Itulah yang berlaku. Kemudian. Dari sini kalau kita memaknakan dengan yang memaksa. Maka ini mirip dengan alkohol. Mirip dengan alkohol. Al-Jabbar ini mirip dengan alkohol. Kemudian makna yang kedua. Al-Azim at-Tawil. Yang maha tinggi. Dan agung. Yang maha tinggi dan agung. Dan ini makna tadi sudah kita jelaskan kembali kepada makna seperti korma yang tinggi. Yang tidak bisa dipegang oleh tangan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Jabbar. Dan ini makna seputar tentang keagungan, kemuliaan, kesombongan, keperkasan. Ini semua makna daripada yang ini, Al-Jabbar yang maha agung. Makanya dalam hadith, Rasulullah SAW berzikir. Ketika beliau memuji Allah SWT, beliau berkata, Subhana, Subhana, Zil Jabbarud, kemudian wal-Malakud, kemudian wal-Kibriya wal-Azama. Kata Nabi SAW, maha suci Allah, sang pemilik Al-Jabbarud. Al-Jabbarud ini maksudnya apa? Keperkasaan, keagungan, kemuliaan, ketinggian. Wal-Malakud yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan. Kemudian Al-Kibriya, kesombongannya. Keagungannya. Sombongan, Allah berhak untuk sombong karena dia keagungannya. Atau kebesaran. Kebesarannya. Al-Azamah, iaitu maknanya adalah keagungan. Jadi, makna Al-Jabbar mirip-mirip dengan ini. Makanya Rasulullah SAW mengandungkan Al-Jabbarud, Wal-Malakud, Wal-Kibriya wal-Azamah. Ini makna yang menunjukkan keagungan, ketinggian, kemuliaan, kehebatan. Dan dalam Al-Quran, Allah SWT mengandungkan tiga nama yang sudah kita sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutaqabbir. Yang maknanya mirip. Tiga-tiga ini menunjukkan keagungan Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Mutaqabbir yang maha besar, Al-Jabbar yang maha agung. Maknanya mirip. Sehingga Al-Jabbar diantara maknanya adalah yang maha tinggi dan dan agung. Sebagaimana kita jelaskan diambil dari korma yang sudah tinggi, yang tidak bisa dipegang oleh tangan disebut dengan Al-Jabbar. Kemudian, Ma'an Al-Jabbar tadi, yang ketiga, adalah tadi yang menambil. Jebrul Qasar, yaitu yang ketiga, yaitu yang menambil hati orang-orang miskin. Ya, yang menambil kesedihan. Apa yang? Bukan menambil apa, Mbak. Ya, gitulah kira-kira. Menambil kesedihan. Orang-orang yang, ya, yang, apa namanya, tertindas misalnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menambil hati mereka, menguatkan hati mereka. Itu menguatkan, ya. Boleh kalau bahasa kita menguatkan hati mereka, ya. Orang lagi terpuruk, maka Allah kuatkan hati-hatinya, ya. Al-Imam At-Tabari, rahimahullah, punya makna yang mirip dengan ini. Dia mengatakan, Al-Jabbar, al-musallih umurah khalqihi, al-musallifuhum, fima fihi salahuhum. Dia kata, kata Al-Tabari, Al-Jabbar katanya, al-musallih umurah khalqihi, al-musallih. Umurah khalqihi, yang, yang meluruskan, atau, ya, yang meluruskan, atau memperbaiki. Urusan-urusan hambanya. Urusan hambanya. Inilah tiga makna, tiga makna yang disebut oleh para ulama, yang juga disebut oleh Ibn Al-Qaim, rahimahullah, ta'ala. Saya bacakan dalam dunianya, kata Ibn Al-Qaim, rahimahullah, ta'ala. Demikian juga Al-Jabbar, diantara sifat-sifatnya, ya, diantara sifat-sifat Allah adalah Al-Jabbar. Dan Al-Jabbar, dalam sifat-sifat Allah, ada dua bagian. Yaitu, menambal orang yang lemah, yang hatinya mungkin sudah pecah, maka Allah tambal hatinya. Yaitu menghiburnya, Allah menguatkan hatinya. Yang kedua, Jabbar maknanya adalah, kata Ibn Al-Qaim, kekuasaan, memaksa, dengan keperkasaannya. Yang tidak boleh dimiliki oleh setiap manusia pun. Allah yang memutuskan, Allah yang berkuasa, Allah yang memaksa, ini makna yang kedua. Yang ketiga, maknanya yang maha tinggi. Yaitu maha tinggi yang, apa namanya, dia tidak pernah rendah dan dia maha tinggi. Min qaulihim jabbaratun linnakhlatil uliya alati fatat likulli banani. Ini diambil dari bahasa Arab, bahwasannya mereka mengatakan korma yang tinggi, yang tidak bisa disentuh oleh jari-jari. Maka disebut dengan Al-Jabbar. Jadi kata beliau, yang ketiga, maknanya adalah Al-Ulu. Yang dimana Allah maha tinggi, jauh dari manusia. Tidak dekat dengan manusia, jauh dari manusia. Dan diambil dari bahasa Arab yang menunjukkan korma yang tinggi disebut dengan Jabbar. Demikian juga ini disebut dengan Al-Syakh Sa'adi. Rahimahullah SA'ala, beliau berkata, Al-Jabbar huwa bima'nal aliyyil a'la, wabima'nal kohar, wabima'nal ra'ufu al-jabir, il-kulubil munkasirah. Dia disebutkan tiga makna juga. Al-Jabbar maknanya adalah pertama, al-aliyyil a'la, yang maha tinggi. Yang kedua, al-kohar, yang maha berkuasa. Yang ketiga, ra'ufu, yaitu yang maha lembut. Yang menambal, mengobati hati-hati orang-orang yang lemah yang pecah atau yang patah. Walidza'ifil ajis, yang menambal orang-orang yang lemah. Dan menambal orang-orang la'adhabihi yang bersandar kepadanya. Ya inilah tiga makna Al-Jabbar yang kita bisa sematkan kepada Allah SWT. Baik. Kalau kita sudah tahu makna ini, apa asar atau dampak dari kita mengenal nama Al-Jabbar? Sudah. Fa'edah mengimani Al-Jabbar. Banyak fa'edah yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, sifat Al-Jabbarud. Yang tadi, Rasulullah SAW ketika memuji Allah, maksudnya Allah yang memiliki kekuasaan ini, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Sama seperti Al-Azham. Dalam hadith kata Nabi SAW, dalam hadith kutsi kata Allah SWT, Al-Azhamaturida'i wal-kibriya'u izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadzaftuhu finnar. Sungguhnya, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba mengusikku dalam satu di antara keduanya, maka akan lemparkan dia di neraka jahannam. Maka makhluk tidak boleh. Tidak boleh sombong, tidak boleh semena-mena al-Jabbar. Jabar itu semena-mena kalau bagi makhluk. Kalau Jabar, apa ya, Jabar, Jabar, kalau makhluk sering ditafsirkan dengan, diterjemahkan dengan semena-mena. Dia mau melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah, iya, karena Allah yang berkuasa, makhluk tidak boleh. Dia semen-mena yang melakukan segala-galanya. Maka, sifat al-Jabarut hanya milik Allah. Makhluk haram. Jika ada makhluk yang jabar, maka dia masuk neraka. Jika ada makhluk yang jabar, maka masuk neraka. Maka, masuk neraka. Sombong. Tidak pantas. Masuk neraka. Dan hal ini banyak. Oleh karenanya, Allah mencelah orang-orang yang miliki sifat jabar. Seperti tadi, apa namanya, Allah berfirman misalnya, ketika Nabi Hud mencelah kaumnya yang, kaumnya tahu Nabi Hud, kaumnya kaum Ad sangat kuat dan suka berkelai, suka mengganggu, berbuat zalim karena kekuatannya. Sampai mereka, mereka mengatakan, kata Allah, وَأَمَّا عَدُنْ فَاسْتَكْبَرُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَوْلُ مَنْ أَشَدُّ مِنَّ قُوَّهِ Adapun kaum Ad, mereka-mereka sombong di atas kebumi tanpa hat dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Di antara sifat mereka, kata Nabi Hud tentang mereka dalam surat As-Syu'ara 133-131, وَإِذَا بَتَوْسْتُمْ بَتَوْسْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِئُونَ Jika kalian memukul, kalian mukul dengan semina mena, jabbarin. فَاتَّقُوا اللَّهُ بَرْتَقْوَالَا كَبَادَكُ dan تَعَدْلَا كَبَادَكُ Kemudian beliau berkata, إِنِّ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ أَذَابَ يَوْمِنْ عَظِيمُ Aku khawatir kalian ditimpa dengan adab yang pedih. Kenapa? Karena mereka kalau mukul, mukul dengan semina mena. Karena mereka memiliki sifat jabbarut. Pada yang berhak memiliki sifat jabbarut, hanyalah Allah SWT. Dan Allah berfirman juga, وَتِلْكَ عَدٌ جَهَدُ بِآيَةِ رَبِّي مَأَصَوْ رُسُولَهُ وَاتَّبَعُ عَمْرَكُ لِجَبَّارٍ عَنِدٍ Demikianlah kaum ad. Mereka menolak ayat-ayat mereka. Dan mereka membangkang terhadap Rasul mereka. Dan mereka mengikuti perintah seluruh jabbar. Orang-orang yang mena-mena lagi membangkang. Allah juga mencelak. Dalam surat Ghafir, Allah mencelak orang yang jabbar. Kata Allah SWT. كَذَلِكَ يَتَبَعُ اللَّهُ عَلَكُ لِقَلْ بِمُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ Demikianlah Allah menutup setiap hati orang yang sombong dan semena-mena. Jadi manusia tidak boleh jabbar. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Ibrahim. وَاسْتَفْتَهُ وَخَوْبَ كُلُ جَبَّارٍ عَنِدٍ Ya maka celakalah setiap orang yang jabbar, yang semena-mena dan membangkang. مِوَرَئِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْكَ مِمَا إِنْ صَدِدٍ Di depan mereka dan neraka jahannam. Yaitu orang ini yang jabbar, yang sombong akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Dan kemudian diberi minum dengan air nanah. Kemudian dipaksa untuk minum, hampir dia tidak bisa minum. Dan kematian datang sebab-sebab kematian dari segala sisi. Dia disiksa ini, disiksa dengan anu. Dan dia bisa mati dengan segala sisi yang tersebut. Tapi dia tidak bisa mati. Karena di neraka jahannam. وَمِوَرَئِهِ عَذَابٌ غَلِذٍ Dan di belakangnya ada adab yang pedih. Jadi tidak boleh seorang sombong. Kemudian Rasulullah jelaskan tentang bagaimana orang yang sombong masuk neraka. Tadi selain di ayat Al-Quran, dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda. يَخْرُجُواْ أُنُّكُنْ مِنَنْ نَرْ يَوْمَ الْقِيَامِ Akan keluar di neraka pada hari kiamat kelak. Di neraka jahannam. Ada semacam unuk. Itu semacam leher. Semacam ular panjang. Seperti rakabah. Seperti unuk. Unuk itu leher. Yang miliki dua mata. وَأُذُنَانِ Yang dua mata tersebut bisa melihat. وَأُذُنَانِ تَسْمَعَنِ Dan dua telinga yang bisa mendengar. وَلِسَنُنْ يَمْتَكُ Dan dia punya lisan. Leher tapi. Ada matanya. Ada telinganya. Ada lisannya. Lisannya berkata. إِنِّي وَكِلْتُ بِثَلَثَةٍ Aku ditugaskan untuk menyiksa tiga orang. بِكُلْ لِجَبَّارٍ أَنِي دُوَ بِكُلْ لِمَنْ دَعَوْ مَاَ اللَّهِ إِلَهِ الْأَخَرُ وَبِالْمُصَوِّرِينَ Aku diutus untuk menyiksa setiap jabbar. Orang yang sombong dan membangkang. Dan setiap orang yang berbuat kesyirikan. Dan setiap orang yang membuat patung-patung. Oleh karena penghuni neraka jahannam kebanyakanlah mutajabirun. Orang-orang yang semena-mena. Orang yang berlaku. Orang yang raja yang jabbar. Semena-mena. Ini mu'anu bikin peraturan hukum ini. Zolim ini. Itu jabbar dalam terjemahan untuk manusia. Rasulullah SAW bersabda. تَحَجَةِ الْجَنَّةُ وَنْنَرُ Neraka dan surga saling berdiskusi. Saling berbicara. فَقَوَلَ تِنْنَرُ Maka neraka berkata. أُفِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرُوا Aku dipenuhi dengan orang-orang sombong dan orang mutajabirun. Orang-orang yang apa namanya. Merasa tinggi. Semena-mena. Ini diantara faedah. Kalau kita mengimani. Bahasanya yang memiliki jabbarut hanya Allah SWT. Oleh seorang jangan sombong. Dan diantara orang yang tidak boleh kita sombong kepada ibu kita. Oleh karena diantara latifah. Diantara faedah yang indah. Ketika Nabi Isa AS berbicara di waktu kecil. Dia berkata. إِنِ عَبْدُ اللَّهَ أَتَنِي الْكِتَبُ وَجَالَ نَبِي Terendahkanlah dirimu dihadapan kedua orang tua karena kasih sayang. Jadi kita tidak boleh. Kita tidak boleh semena-mena kepada siyah sahaja. Apalagi merasa tinggi dihadapan orang-orang tua. Kemudian kalau kita tahu Allah SWT anak jabbar. Maka sebagian disebut masyarakat rozat. Yaitu kita hanya bertawakal kepadanya. Maka kita hanya bertawakal kepadanya karena kita tahu dia adalah al-jabbar yang apa namanya yang maha berkuasa maha tinggi. Kita tidak bertawakal kepada selain Allah SWT. Dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Kemudian antara faedah kalau kita mengimani al-jabbar yaitu kita berdoa agar Allah menambal kekurangan kita. Berdoa agar Allah menambal kekurangan kita. Kalau kita lagi sedih Allah menguatkan hati kita seperti itu. Kalau kita lagi kurang Allah mencukupi kita. Oleh karena diantara doa Nabi SAW ketika duduk diantara dua sujud Allah maghfir li warhamni yang sering kita baca Allah maghfir li warhamni wajiburni wajiburni Perhatikan doa ini wajiburni Yaitu Allah tambahli aku kalau aku punya kekurangan Kalau aku punya kekurangan maka tambahli kekuranganku jika aku sedih maka tutuplah kesedihanku jika aku memiliki kesalahan maka ampunilah aku warzukni ini makna dari Al-Jabbar karena diantara makna Jabbar sebaiknya kita sebutkan Jabrul Kasar yaitu menambal yang patah atau yang kurang yang ada faedahnya kita berusaha tawaduk kepada makhluk-makhluk Allah meskipun kita diberi kelebihan-kelebihan karena ini katanya dengan faedah yang pertama karena sifat Jabarud sifat kesombongan hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah kita sebutkan diantara orang yang paling utama untuk kita tawaduk dihadapannya adalah ibu-ibu kita atau kedua orang orang tua kita orang tua kita ini mungkin yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita tidak mengapa ketika kita berdoa kita menghadirkan nama-nama ini misalnya kita bilang Al-Jabbar Ujubur Kasri Ujuburni Ya Allah yang Jabbar yang Maha karena Jabbar punya makna tiga tadi kita bilang Jabbar Wahai Jabbar yang Maha menambal kekurangan maka tambahlah kekuranganku ini bisa kita berdoa dengan doa tersebut Allah Ta'ala alam bisawab atau kita berkata Ya Jabbar Agni ni Ya Allah Jabbar cukupkanlah kekuranganku atau Ya Jabbar tambahlah aku dalam musibah yang menimpaku yaitu perbaiki kondisiku karena diantara makna Jabbar kata Al-Tabari yaitu muslih al-muslih liumuri khalqihi yaitu yang meluruskan atau memperbaiki urusan-urusan makhluknya demikian ikhmanat nafwati rahmatilah subhanahu wa ta'ala kajian kita semoga bermanfaat wabillahi taufkab didai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh